Halo teman-teman, balik lagi dengan Kambing Pata disini Jadi buat kalian yang punya permasalahan pada saat ganti akun itu Ada keterangan koneksi gagal dan silahkan hubungi Kembali, contohnya seperti ini guys Nah Contohnya gini ya Kalau misalnya kita ganti akun Nah, jadi koneksi akun gagal Coba kembali Nah, disini kamu bakalan ngasih solusinya Jadi buat teman-teman yang punya permasalahan seperti ini Jadi stay tune terus di channel Kambing Pata Oke? Oke, jadi pertama-tama Kalian minimise dulu gamenya Gak usah dikeluarin ya Diminimise aja guys Setelah itu kalian masuk ke Play Store Dan pastikan dulu Nah, kalian cari yang Play Game ini ya Google Play Games Pastikan dulu kalian update dulu Google Play Games-nya Tutorial ini gue buat Karena mungkin ada beberapa teman yang mengalami permasalahan seperti ini juga ya Jadi, sekalian aja gue buat videonya guys Kalau sudah di-update Kalian open gamenya Open aplikasinya Setelah itu Kalian masuk ke setting Nah, kalau sudah pastikan di bawah sign in to games with this account atau login dengan akun ini Kalian non-aktifkan dulu ya Ini kalian non-aktifkan dulu Kalau misalnya aktif silahkan non-aktifkan dulu Habis itu kalian ganti akunnya Contoh disini saya pakai akun yang ini Setelah itu kalian aktifkan lagi yang kalian matikan tadi Jadi sign in to games with this account Aktifkan lagi guys Nah, setelah itu Kalian masuk lagi ke dalam gamenya Kita masuk lagi ke dalam gamenya Dan kalian coba ganti akun Masuk ganti akun lagi Dan sekarang disini ada keterangan pemberitahuan bahwa apakah anda ingin mengonfirm pergantian akun Silahkan ketik oke saja Dan pergantian akun pun berhasil guys Jadi ini akun Nggak pernah gue buka ya Waktu itu Legend 3 ya guys Jadi Pergantian season sekarang gini ya Keren dah sumpah Ada statistiknya gitu guys Oke, jadi segitu saja video saya kali ini Semoga video ini bermanfaat Kalau misalnya kalian masih bingung Silahkan komentar saja di bawah Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya Bye-bye